Sebuah truk engkel menabrak tiga pengendara motor di Jalan Raya Cigudeg, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor hingga membuat satu penumpang tewas dan tiga lainnya luka parah. Akibatnya, warga yang geram sempat menghakimi pengemudi truk, sementara polisi langsung melakukan olah TKP serta mengevakuasi empat kendaraan ringsek. Dalam rekaman ponsel warga, sejumlah orang tampak menangis memegangi jasad keluarganya setelah terjadi tabrakan hebat di Jalan Raya Cigudeg, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Kamisiang. Nyawa korban tak tertolong lantaran terjepit badan motor serta terseret roda truk. Warga di sekitar lokasi kejadian sempat geram hingga nyaris menghakimi pengemudi truk saat hendak diamankan. Sebelumnya, truk diketahui melaju kencang dari arah Parung Panjang menuju Cigudeg. Naas saat di lokasi, truk mendadak oleng hingga menabrak tiga kendaraan motor dari arah berlawanan. Satu orang tewas di tempat, tiga penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah. Sementara polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Selain kelebihan beban muatan batu, pengemudi diduga lalai berkendara hingga gagal mengendalikan laju truknya. Mobil, motor komple dari sana. Terus? Pas, kita kan lagi di sana, ada anaknya di sana, menjerit-jerit. Bapak, bapak gitu. Terus pas terdengar, kita cari-cari korbannya ada yang satu di bawah, yang kisil di sini nih. Motor? Motor, tiga motor. Tiga motor? Ya, korban kita ada empat. Yang meninggal satu. Yang meninggal satu. Selain mengamankan pengemudi dan kendaraan truk, petugas juga mengevakuasi tiga kendaraan motor yang ngeringsak. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani oleh unit laka Pores Bogor. Muhammad Juanda, Bogor. Assalamualaikum.